Ketua RT-12 Raja Basajaya, Wawan Kurniawan dituntut 4 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, sebagai terdakwa terkait kasus pembubaran ibadah, di Gereja Kristen Kemah Daud GKKD Bandar Lampung. Hal itu diungkapkan JPU, Kandra Buwana dalam sidang lanjutan di ruang sidang bagian manah pengadilan negeri Tanjung Karang, selasa 11 Juli 2023. Dalam sidang tersebut, Jaksa menilai bahwa perbuatan Ketua RT tersebut terbukti melanggar pasal 167 KUHP tentang memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan tanpa izin. Kandra mengatakan berdasarkan fakta persidangan, saksi dan barang bukti yang dihadirkan, terdakwa memenuhi unsur, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Kandra juga mengungkapkan bahwa perbuatan terdakwa Wawan Kurniawan memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Bernard Siahaan meskipun telah dilarang itu telah melampaui tugas dari Ketua RT. Kandra meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana hukuman penjara kepada Wawan Kurniawan selama empat bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan. Dalam pertimbangannya yang meringankan, Wawan telah mengakui perbuatannya dalam persidangan dan dianggap sopan selama persidangan berlangsung. Sementara itu, setelah sidang selesai, Wawan enggan berbicara dan meminta kepada pengacaranya untuk mengambil alih pembicaraannya. Pengacara Wawan Kurniawan, Abdullah Fadri Auli menyampaikan, perbuatan Wawan dalam kejaksaan umum memang sudah terbukti bersalah, namun ia akan terus melakukan pembelaan kepada terdakwa. Abdullah mengatakan bahwa ternyata apa yang menjadi tuntutan itu terbukti oleh kejaksaan umum jelas terkena pasal 167 KUHP, Abdullah juga mengatakan bahwa nantinya akan melakukan pembelaan dan menuntaskan bahwa hal-hal yang terbukti itu dapat diklasifikasi dengan apa yang ada dalam kehidupan. Ia akan terus melakukan pembelaan kepada terdakwa dan meyakinkan bahwa apa yang dilakukan Wawan dalam tugasnya sebagai ketua RT memang masih dalam kapasitas benar. Sehingga ia akan terus melakukan pleno agar terdakwa dibebaskan dari gugatan. Abdullah juga mengatakan bahwa saudara Wawan melakukan tugasnya sebagai RT dalam melakukan pengamanan wilayah. Wawan penyawaan bin Ruzdi bersalah melakukan pembelaan secara melakukan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau bukan tertutup jadi pembelaan lain atau secara melakukan hukum berada di situ yang atas ketika ada atau atas nama dan pihak yang keempat tidak pergi dengan segera. Sebagaimana mengatakan jelasan pembelaan dalam pasal 167 KUHP, sebagaimana tersebut dalam melakukan pembelaan kedua. Dua menuntaskan pembelaan terhadap terdakwa, Wawan penyawaan bin Ruzdi dengan penyawaan penjara selama 6. 4 bulan, dikurangkan selama kedakwa peradunan tahanan dengan perintah ketakwa selera bin Tahan. 3 menurutkan berarti berupa 1 presis make sandis kursi bed, berisi rekaman video berberansi 2 menit 8 detik, 10 menit 14 detik, 3 menit 24 detik, dan video pidato presiden Jokowi Bido berberansi 3 menit 20 detik, dikembalikan kepada stasi pembelaan di Ruman Marwan. Barangkuni rumpas 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 terkenyataan tanggal 10 Desen 2023, yang ditandangani oleh Naik Serega, 1 persis kesepakatan mediasi 301 222, 1 persis kesepakatan bersama rekonsiliasi tanggal 23-2023, 1 persis kesepakatan tanggal 10 Desen 2022, yang ditandangani oleh Naik Serega, 1 persis kesepakatan mediasi 302 222, dan 1 persis kesepakatan bersama rekonsiliasi tanggal 22-2023, tetap terbangkir dalam bekas perkerahan. Barangkuni rumpas rumpas berkerahan dengan perek warna biru, perek AIS KOS, karena panjang warna abu dan berberan, tapi warna hitam bergeriskan perekku rumpas 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 rumpas. Barangkuni rumpas 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 r bahwa ternyata apa yang menjadi penutupan itu yang dinyatakan terbukti oleh pengetahuan umum adalah pasal 167. Dia cuma masuk di dalam sarangan. Itu menurut Caksang. Dan kita nanti akan melakukan pembelaan dan kita akan menyatakan hal-hal yang dinyatakan terbukti itu dan kita klarifikasi dengan apa yang ada dalam rakyat. Ya, kalau soal itu nanti kita sampaikan pledoh ya. Nanti kita akan melakukan pledoh, nanti juga kita akan melakukan pembelaan. Karena versi kita, intinya versi kita bahwa saudara-saudara melakukan tugasnya sebagai RT dalam melakukan pengaman dari wilayah. Bukan peran itu diawasan akan secara pribadi, tapi ini dalam kapasitasnya sebagai RT. Pak sedikit Pak, mahat bulan itu udah ringan atau lukun ringan? Kalau kita menginginkan ditunjukkan, bebas. Jadi si pledohnya kita nanti akan tetap, Pak. Bebas atau lepas? Dari Bandar Lampung, Okta, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!